Intro Hai, kembali lagi bersama aku Ricky Senti Di video kali ini aku akan mereview sebuah barang yang boleh dibilang sangat unik banget dan aku udah gak sabar ingin menunjukkan barang itu kepada kalian semua dan barang tersebut adalah pen ajaib ini yaitu pen 3D jadi pen ini aku baru beli dan kita akan melihat barang-barang seperti apakah bentuk dari pen 3D ini pas dibuka boxnya itu di dalam ada pennya tentunya ini guys pennya walaupun kaitan besar tapi sebenarnya beratnya gak terlalu berat ya dan juga semua bahannya boleh dibilang 99% terbuat dari plastik terus ada kabel buat chargernya ini kayaknya tempat buat naruh pensilnya kayak gini guys dan di dalamnya ada buku manual dan gak lupa juga aku beli refill plastiknya jadi kalau tanpa refill plastik ini kalian tidak bisa menggunakan 3D pen ini karena gak ada isinya cara untuk menggunakannya sebenarnya mudah banget ya kalian tinggal ambil refill plastik terus masukkan ke bagian atas seperti ini udah deh jadi kali ini aku akan test gimana cara menggunakan 3D pennya karya apa yang bisa aku lakukan dengan pensil ini dan juga apakah benar-benar berguna pen 3D ini dan untuk siapakah produk ini ditargetkan oke mari kita mulai untuk menggunakan 3D pen ini tapi pertama aku harus butuh colokan guys karena yang aku beli ini 3D pennya bukan 3D pen yang pakai baterai atau enggak yang bisa di charge jadi harus benar-benar dikoneksiin dengan kabelnya selama pemakaian colokin dulu sip nah pas kalian colokin pennya itu udah nyala disini ada kayak layar kecil gitu ya jadi di depan sininya ada 2 buah tombol satu tombol itu kayak panah ke bawah dan satu itu panah ke atas kalau kalian ingin menggambar kalian harus pencet yang panah ke bawah nah setelah kalian udah selesai gunain kalian ingin keluarin refill plastiknya kalian tinggal pencet tombol yang atas sampai refillnya keluar semua tuh guys dengan suaranya gak? ini mulai bekerja gitu jadi butuh proses ya untuk pertama kali supaya dia narikin refill pensilnya itu ditarik ke dalam gitu guys nah kelihatan gak sih? oh ini udah guys ah dia bekerja guys oh my god nih kalian bisa tulis sesuai apa yang kalian inginkan oh kalau kita berhenti ininya juga berhenti nah kurang lebih seperti itu penggunaannya dan ini hasil dari tulisan atau lukisan ya setelah kita udah nulis kita bisa ambil hasil tulisan kita kita bisa pegang hasil tulisan kita dan ini guys ini aku salah-salahnya dan plastiknya itu untuk mengerasnya lumayan cepat sekitar 2 atau 3 detik aja udah keras seperti ini ya jadi kalau kalian habis nulis kalian harus nunggu sekitar 2 atau 3 detik dulu tunggu kering tunggu dingin baru kalian ambil jadi itu tersedia beberapa warna tergantung dengan kebutuhan kalian ada warna kuning warna biru warna hijau warna abu-abu merah hitam putih jadi kalian bisa beli refill plastiknya dijual terpisah ini gak bareng dengan pensil 3D nya tapi harganya boleh bilang lumayan murah ya kalau kalian udah selesai gunain dan ingin keluarin refill nya kalian tinggal pencet bagian atas pencet terus sampai dia maksimal dah kayak gini guys untuk ngeluarin refill nya ini dia bintangnya look wow hasil lukisan aku jadi 3D guys pertama itu aku sempat ragu dan menganggap ini tuh sebagai gimmick tapi setelah aku liat hasilnya dan juga kemudahan dalam menggunakannya gue dibilang aku sempat takjub sih sedangkan harga dari pensil ini adalah 350 ribu rupiah aku belinya secara online karena lebih mudah ya untuk nyari online dan juga untuk mencari toko offline yang menjual pensil ini kayaknya hampir susah didapetin ya so bagi kalian semua yang tertarik dengan pensil ini kalian harus belanja melalui online shop satu hal lagi aku punya trik gimana caranya bebelanja murah di online mau tau caranya well gampang banget kalian tinggal download aplikasi shopback terus setelah download dan bikin akun shopback kalian bisa belanja langsung di aplikasi itu nah enaknya belanja di shopback itu adalah kalian pasti dapat cashbacknya di setiap pembelanjaan shopback juga berpartner dengan e-commerce lainnya seperti tokopedia shopee shopee beli-beli lazada dan masih banyak lagi jadi buat dibilang dengan satu aplikasi kita bisa menikmati banyak varian pilihan produk harga dan yang terpenting dapat cashback juga loh pokoknya gampang digunakan dan praktis banget deh aplikasi shopback ini cuma dengan sekali klik kamu bisa belanja online jauh lebih hemat dan serunya lagi cashbacknya bisa diduitin atau dicairkan ke rekening kalian dan juga bisa dijadikan pulsa buat dibilang untungnya itu langsung kerasa lihat aja nih cashback gue aja udah segini lumayan banget kan gak sampai disitu aja sekarang shopback lagi ada festival belanja akhir tahun terbesar yang sudah dimulai temukan cashback diskon flash sale dan promo menarik lainnya hanya di shopback shopfest sepanjang September sampai dengan Desember 2019 selain itu shopback gak ada henti-hentinya untuk kasih kamu cashback ada cashback sampai dengan 30% tanpa minimum pembelian setiap tersaksi di shopback kapan aja di shopback juga gak cuma ada barang yang tadi gue beli kalian bisa dapetin semua produk di shopback kalian juga bisa beli tiket pesawat hotel bioskop dan pulsa juga loh di shopback jadi tunggu apa lagi mari download aplikasinya pakai link yang ada di description box bawah video ini ya ini boleh bilang 3D yang simple ya sekarang aku akan bikin 3D yang lebih rumit yaitu aku akan gambar sebuah rumah berikut juga dengan atapnya dan nantinya kalian akan lihat seperti apa hasilnya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati So guys Ini dia rumah buatan aku Boleh dibilang hasilnya lumayan Keren sih Boleh dibilang gak terlalu buruk lah ya Untuk orang pertama kali menggunakan 3D Pen ini Karena kalau kalian ingin bener-bener mahir Menggunakan 3D Pen ini Harus setidaknya banyak latihan Atau gak kurang lebih punya jam terbang Yang banyak ya Tapi banyak sekali orang yang sudah menggunakan 3D Pen ini Dan hasil karyanya itu bener-bener Keren banget ataupun bagus banget Aku bahkan pernah lihat orang ada yang bikin Menara Evel melalui 3D Pen ini Ada yang buat Wajah orang atau lupisan orang Juga bisa Tapi bener-bener butuh latihan yang intens Dan juga punya bakat melukis juga ya Dan sekarang aku akan bahas Pro & Contra Terhadap 3D Pen ini Pertama kita bahas Pro-nya dulu Pro-nya itu 3D Pen ini sebenarnya Bekerja dengan mulus Baik dan mudah banget digunakan Kualitas dari 3D Pen ini ternyata Ternyata gak buruk-buruk amat gitu loh Apalagi dengan harga yang cuma Rp350.000 Sekarang kita bahas kelemahannya Kelemahan pertamanya yaitu adalah Kalau 3D Pen ini kadang cepat banget panas Bahkan kerasa banget bagian bawah pensil ini Di sini kayaknya ya mesin untuk memanaskan plastiknya Jadi itu kadang kita kalau lagi gambar Kerasa banget panas Apalagi kalau kita udah menggunakannya lebih dari 30 menit Jadi panasnya itu kerasa Kedua bau dari plastiknya itu kerasa banget Ketika proses pembakaran Jadi kalau kalian menggambarnya sedikit Fokus kayak gini Jadi akan kecium bau plastiknya sangat strong gitu loh Kalau kita udah gunain sekitar 1 jaman Atau lebih dari itu Kerasa banget kalau mesinnya agak sedikit slow Dibandingkan pertama Mungkin karena mesinnya overheat Nah di saat overheat tersebut Terkadang plastiknya itu gak terlalu lancar Dan boleh dibilang agak slow dibandingkan pertama Kekurangannya itu aja menurut aku Sebenernya gak terlalu banyak Overall boleh dibilang Bullpen ini bener-bener membantu banget Untuk orang-orang yang ingin menggambar Menambah kreativitas Atau enggak Mereka yang semua yang ingin hanya untuk belajar Edukasi dan lain sebagainya Oke kurang lebih seperti itu Videonya semua kalian suka dengan video ini Dan mereka yang semua yang ingin tertutup aplikasi Shopback Bisa cek di link deskripsi blog bawah video ini I'm Ricky Senti Peace out guys Peace out guys Peace out guys